Tak puas pelayanan, pelanggan nikam PSK Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Seorang pria nekat menikam wanikita pekerja seks komersial atau PSK karena merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan dan ingin berhubungan intim lagi Akibat perbuatannya, pelaku bernama Nori Fansha harus berurusan dengan pihak berwajib sehingga sekarang menjadi terdakwa pada Sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya Kalimantan Tengah Rabu 8 Desember 2021 Perkara berawal ketika Nori Fansha usai menenggak minuman keras datang ke karaoke Biru Langit di Jalan Mahir Mahar Lingkar Luar Terdakwa lalu mengajak seorang PSK untuk berhubungan intim dengan tarif 500 ribu rupiah Namun seusai berhubungan badan, korban hendak keluar kamar Terdakwa kemudian mengajaknya berhubungan lagi Korban menolak, sehingga terdakwa marah lalu mengambil pisau yang tersimpan di bawah kasur dan beberapa kali menusuk paha kanan korban Korban berteriak minta tolong, sembari lari keluar kamar Warga yang mendengar teriakan korban segera mengamankan Nori Fansha kemudian melaporkan kejadian itu ke polisi Terdakwa di jerat pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan Andre untuk Tabingan TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.